Intro Jalanya apa kan selalu ditanyakan itu karena kami kan dari Matika Maksudnya informatika tuh selalu kelihatan tidak ada modal kan Walaupun sebenarnya yang modalnya besar Makanya kebutuhan kita kemarin kenapa kita bikin CV itu adalah Karena kita supaya punya pegangan pada buku dulu yang pertama Sehingga kalau misalnya ada nantinya kerjasama itu jelas Sebagai perusahaan kita lebih mudah pertama lebih mudah bergerak Kedua lebih mudah tentuin harga Karena kita bisa pasang harganya tinggi gitu Misalnya kayak beberapa pekerjaan kita ada 32 Walaupun di belakang yang kerjainya cuma 12 orang Tim yang dikerahkan cuma 12 orang Tapi kita bisa pemilisannya kita bisa disesuaikan gitu Lebih besar daripada itu Jadi relatif kita lebih besar Lebih besar menjang untuk kebutuhan kantor kita Karena kita bidul-bidul ini kita gak jualan tiap hari Kita gak dapat tiap bulan itu keluar Yang bulan kita dapat hasilkan Dan kita dapat kerjaan misalnya 2 bulan Kadang ada yang pekerjaannya cukup besar Mungkin butuh 4 bulan Tapi perlu dengan berapa termin dan lain sebagainya Sehingga gak seperti retail kita akan ruangnya kek hari gitu Itu yang kita semakin untuk membuat CV itu Supaya kita bisa naikin angka nilai proyek yang kita menawarkan Kemudian karena kita juga kerja ada proyekan dengan beberapa minas Dengan beberapa instansi Sehingga instansi gak punya penyerahkan kepada perorangan juga Nah jadi akan lebih mudah Jadi misalnya kalau misalnya ibu juga misalnya ada yang mau bikin catering Atau bikin apa kan lebih nyaman Kalau masukinnya atas kala pulauan Atas kala perorangan Karena dari sisi hukum sebenarnya kan perorangan itu gampang kabur Dan kalau kabur ya gak bisa dikejar Siapa yang bisa dikejar gitu Tapi kalau misalnya perusahaan itu Orang lebih aman Karena perusahaan Kalaupun ada apa-apa kan itu secara kelembagaan yang dikejar kelembagaannya gitu Bisa disini asesin dan lain sebagainya gitu Kalau misalnya perorangan kan gak tahan awan Pertanyaan kemarin dia kabur juga udah gak bisa nyari kayak gitu Apalagi di Indonesia yang lebih susah Itu yang kebutuhan Kalau kami sih kemarin kebutuhannya lagi disitu Kemudahan yang penting kita punya kelembagaannya Jadi kita lebih mudah-mudahan masuk ke instansi kita bisa Masuk ke perusahaan-perusahaan juga kita bisa Kemudian yang kedua adalah kemudahan kita Mendukkan harga untuk besar-besar Cuman kalau mungkin untuk kita Mungkin bisa teman-teman yang lain Lebih tahu kebutuhannya Kelembagaan hukum itu tak apa Karena gini ketika pas kita punya sekret Ya otomatis kita juga harus diribetkan dengan urusan pajak dan lain sebagainya gitu ya Ketika itu ya ketika itu Ketika itu kami 2019 Kami cuma bertiga orang Jadi kebetulan yang dua Yaitu bagiannya Walaupun dua direksi Satu komisaris sama kayak Pak Ganjar Jadi cuman Yang kontang-pantil ngerja elektrasi ya saya gitu Balik ke pajak Kita ngomongin karena kita saat itu masih mahasiswa juga 2019 jadinya Ya masih banyak bingung masalah pajak Jadi balik ke akhirnya Ngomongin ini apa Ini apa poin-poinnya Dan lain sebagainya Jadi ya terasa capeknya gitu ya Padahal saat itu 2019 itu pajak kita masih di bawah 10 jutaan Jadinya Lumayan terasa capek juga Jadi yang pasti konsekuensinya itu Ketika kita mau kita mungkin bisa menaikin harga Kita bisa lebih luas karena tadi kita lebih punya banyak uang untuk kerjasama Tapi kita juga harus siap sama konsekuensinya Ketika kita punya CV ya otomatis kita harus siapin pajak Kita harus bikin pemburuannya Itu harus dijelasin Karena nanti di CVT-nya kan kita harus menuliskan Baluminya berapa dan sebagainya Poin-poin itu harus kita isikan Dan CVT yang siap-siapnya seperti itu Kalau misalnya kemarin saya dengan teman-teman Dan juga yang saya siapin ke mahasiswa-mahasiswa Kita biasanya konsepnya tidak langsung Jadi kalau mahasiswa punya produk digital Yang kiranya bisa dijual Itu kita gak Tidak duluan mereka Kita gak buru-buru dorong mereka untuk punya lembaga Jadi yang kita dorong itu adalah mereka punya CVT Jadi kalau mereka punya CVT Jadi mereka misalnya kayak ini nih gitu ya Apa Aplikasi keamanan itu tidak ada motor Nah kita patut dulu mereka harus bisa misalnya Tadik berapa motor yang bisa Kepasang di tiap bulan Ketika mereka satu, dua, tiga bulan Setahun itu bisa stabil Transaksinya Baru nanti kita dorong mereka untuk CVT Jadi sebelum itu mereka akan ditempatkan Diletakkan sebagai produk dari kita yang diatasnya Yang kita lakukan Dan itu Dia jauh-jauh Untuk ada uang-uang juga Kalau kita gak bisa Masak di CVT Karena patutnya justru berbalian Maka Kalau di kita Kemarin kita kantor ke teman Kepasang seorang visual Dari sistem entrepreneurship-nya seperti itu Jadi kita dorong CVT Mereka bisa Kelihatan dulu nih Bisnisnya bisa jalan atau enggak Bisa mengasihkan bisnisnya Daripada penguang atau enggak Kalau udah bisa Kalau perlu nanti kita punya admin sendiri Dari semua jadinya sendiri Saya juga ada Kami tadi untuk UKM Boleh nanti bisnisnya Artikasinya Dari kementerian itu Nah itu Dia akan juga dari itu tadi Dari SDN-nya Dari SDI-nya Terus menurut karyawannya Terus Di organisasi bisnisnya sendiri Dengan adanya legal aspek ini Otomatis kan kita ingin membangun Organisasi yang lebih kuat Jadi dengan Dengan legal aspek ini Sudah ada Periakinan Percayaan Jadi bahwa Kepulsa itu Untuk kami memuatkan Yang ini sendiri Dan itu Di organisasi Bidu juga Sekarang Beda lagi dengan Persisat melalui SDI-nya Sekarang udah Mualah CVT Jadi semuanya Dilakukan secara profesional Dan itu juga Nanti sudah kita Memperlakukan Jadi setiap Waktu yang Diteruarkan Setiap Setiap Tenaga yang Diteruarkan Itu harus Profesional Harus Diteruarkan Nilai Nilai Di mana Kita Profesional Karyawan Masuk Bilih kita sendiri Ya Ini Cuma Gak pernah Dihitung Ya Kalau Kita Terus Itu Yang 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 Hanya Sudah Mulai Di rumah Mungkin Raka Nye Gak Bapak Kita Tidak Sewalkan Tempat Jadi Waktu Biasanya Ya Paling Hanya Biasa Mengajarkan Tentang Persiapan Usaha Pro Operasi Jadi kita masih masuk ke perizinan itu ya, ada pemulauan, ada perjalanan yang masuk ke perusahaan. Dan untuk siapa ini, saya ingin dilatih, itu juga perlu perusahaan. Nah, SPB itu harus siapa perusahaan. Jadi pada saat ini, perkuatan, perusahaan, 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 ada perusahaan yang berdua. Terima kasih. Sebenarnya kecilannya ya, pilih SPB atau PT itu bergantung di sini ya. Terus punya tanggungan terbaik, misalnya kalau kita mau, itu mungkin di tempat PT ini ya. Tapi kalau misalnya kita masih bermainnya di kelas pasar yang perolangan, sesekali mungkin awal itu perusahaan, tapi nilainya nggak terlalu besar, itu SPB cukup. Jadi, saya sih juga sedikit sering lah ya. Tadi kalau panggil cerita-cerita di sisi bisnisnya, saya sudah laluan, 2010 itu saya di PT. Kau itu, bekerjasama dengan seseorang ya, seseorang ya, seseorang gitu. Jadi kita setelah sama-sama. Kelihatan saya adalah, kita ambilisitor, selalu nilainya 50-50%. Jadi, ketika 8 bulan, kemudian ada ketidaknya seorang, itu memutuskan ilinya Allah, itu ya, kan harusnya 50% bulan di sini, kalau sudah satu. Nah, kita sama-sama kuat, sampai akhirnya berpikir, yaudah dipilingkan aja PT-nya. yaudah, cuma notaris menyarankan, kodifikasi di PT bisa semua pada ketapa-tapa. Nah, akhirnya jalan keluarnya waktu itu, sudah saya beli sahamnya, yaudah karena itu satu-satunya pilihan, nah akhirnya saham yang harus saya beli, itu jadi lebih bisa, harusnya baru 8 bulan, itu sudah dari saham di sektor itu, jadi dia jual makal, kan? karena dia dalam posisi yang kuat, itu bagian dia, karena kalau saya paling kita, saya tak suka di PT, saya tak suka pulang lagi nama, dan sebagainya, jadi ya, diok, itu adalah... satu, dia posisi kuat, dua, dia melihat bahwa, akhirnya akan jalanin lagi, misalnya ini, jadi kita akan mau beli nama yang sedang di jalan. Nah jadi pentingnya memang dari awal Jadi ketika Kita cari orang-orang yang memang Kita sejalan, sevisi Jadi penting teranya itu Jadi Saya nama minyaknya 6 bulan itu sudah Eko, gitu ya, terus Tapi ketika Bagian hukum, kiri aslinya kan Semua dari itu Nah jadi Kembali ke Kalau saya sih, dan yang Kesimpulannya tadi Kita tuh mau memiliki target Sebesar apa Sehingga yang kita butuhkan Badan hukumnya empat Jadi kalau badan hukumnya Kemudian kita langsung titik Nomornya segera tadi Seperti saran Pak Nah ini kan kualitas bisnis kita Sehingga si badan hukum ini bermanfaat Jadi bukan buat gaya-gaya Tapi benar bisnisnya sesuai dengan Apa Regal hukumnya itu setara Kalau PT kan berarti kita bisa Boleh tahu ya sama Sampai Yang terakhirnya Dalam titik dia Beritahu Selimut jalan yang waktu Bagi saya Beritahu Karena ini lah yang akan menjadi Poin Tuhan Setiap Setiap Kemudian Kalau di Bantuan 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 Kalau Menurut Kain Yang cepat Bantuan 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 Ini tidak pernah Seperti 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 Terimut Sadar sih Ada mungkin Bantuan Seperti 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 Latihan Seperti Seperti Itu dari sisi Dapat Mereka Kata Terima kasih. 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 Terima kasih.